Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pakabar kelas 9 Pada hari ini kita akan belajar membahas tentang seni patung Tujuan pembelajaran Diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini, kalian dapat menjelaskan penertian seni patung Menjelaskan fungsi seni patung Menjelaskan bentuk karya seni patung Menjelaskan jenis karya seni patung Menjelaskan bahan pembuat patung Menjelaskan alat pembuat patung Menjelaskan teknik seni patung Dan menjelaskan langkah-langkah membuat seni patung Pengertian seni patung Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi Ciri-ciri 3 dimensi itu dapat dilihat dari segala arah Dari depan, dari samping kiri, samping kanan, dari atas, dari belakang Itu ciri-ciri 3 dimensi Karena dia memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, berpolume Dan punya kesan berat Sini patung ini disebut juga plastik at Dari bentuk manusia dan hewan Yang cara pembuatannya dengan cara dipahat atau teknik lainnya Fungsi patung Patung itu punya fungsi ya Yang pertama patung personal Disebut juga patung religi Jadi kalau contohnya misalnya patung Buddha Kalau di agama Buddha Kalau di Kristen itu patung Yesus ya Jadi pokoknya kalau ada patung yang dibuat Untuk kepentingan agama dan kepercayaan Maksudnya patung personal atau patung religi Kemudian ada patung sosial Atau patung monumen Nah disini contohnya patung pahlawan revolusi Ya patung pahlawan revolusi Kesaktian Pancasila Disini nih ya contohnya Jadi peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah Kemudian ada lagi patung arsitektur Patung arsitektur itu patung yang dibuat untuk menopang bangunan Jadi disamping dia berfungsi sebagai patung Dia juga berfungsi untuk memperindah dan memperkuat bangunan Contohnya kayak gini Walaupun kecil anda punya kelihatan ya Jadi dia itu bernilai estetika dan berfungsi kontribusi bangunan Ada lagi patung fisik Atau disebut juga patung dekorasi Biasanya dipasang di taman atau lingkungan Lingkungan sekolah, lingkungan pemerintahan Pokoknya yang namanya di taman Itu disebutnya patung fisik atau patung dekorasi Ada lagi patung seni Patung seni ini yang penting itu dinimati keindahannya Tanpa ada fungsi lainnya Jadi ini hasil ekspresi dari perupahnya Atau pematungnya Kemudian ada juga patung kerajinan Patung kerajinan ini hasil dari pengrajin Dibuat untuk konsumen Contohnya kayak gini Jadi rata-rata membuatnya dalam versi banyak Banyak sekali jumlahnya Kemudian Bentuk karya seni patung Ada bentuk imitatif Imitatif itu peniruan Ciri-cirinya realisme atau representatif Jadi bentuknya mirip banget dengan aslinya Jadi kalau dia menggambarkan orang Itu utuh dari kepala sampai kaki Proporsinya benar Anatominya benar Jadi precis dengan bentuk orang Kalau dia ingin membentuk orang Kalau dia membuat patung binatang Ya mirip dengan patung binatang Kemudian ada bentuk non figuratif Atau abstrak Jadi bentuknya itu kayak gini nih Tidak meniru alam Jadi tidak bentuk manusia Tidak bentuk binatang Tidak bentuk tumuhan Jadi hanya bentuk aja Bentuk seperti ini Ini disebutnya patung abstrak Atau non figuratif Berikutnya Bentuk deformatif Bentuk deformatif itu Jadi tidak abstrak Tidak juga Natur Atau realis Dia itu Merusak bentuk Jadi bentuknya Antara natur dan abstrak Jadi kalau lukisan itu Ekspresif Ini besarnya kayak gini tadi Yang imitatif Yang abstrak kayak gini Yang deformatif kayak gini Jadi merusak Jadi kalau misalnya Mau bikin patung kerbau Jadi tidak utuh seperti kerbau beneran Kalau dia membuat patung kucing Tidak utuh seperti kucing beneran Misalnya lehernya kekecilan Atau kepanjangan Badannya dan seterusnya Pokoknya merubah-rubah Menggayakan bentuk Berikutnya Jenis karya seni patung Ada patung dada Patung dada itu Patung yang Sebatas dada Hingga ke atas Atau bagian kepala Contohnya kayak gini Hanya bagian dada Dan sampai kepala Kemudian ada patung torso Hanya bagian dada Ya dari dada Pinggan dan panggul Kayak gini Jadi tidak ada kepala Ada lagi patung lengkap Patung lengkap itu Dari mulai kepala Sampai kaki itu utuh Nah dibesarnya kayak gini Patung dada kayak gini Kalau yang gini patung torso Kalau yang gini patung lengkap Berikutnya Bahan membuat karya seni patung Ada bahan lunak Bahan lunak itu Aparnya empuk Jadi bahannya empuk Dan mudah dibentuk Misalnya tanah liat Dilin Sabur Plastisin Ada lagi bahan sedang Tidak lunak Dan tidak keras Contohnya kayu waru Kayu sengon Kayu randu Dan kayu mahoni Kemudian ada juga bahan keras Berupa kayu Atau batu-batu Contohnya kayu jati Kayu sonokeling Batu padas Batu granit Itu kan keras-keras tuh Nanti dipahat dan seterusnya Ada lagi bahan corceta Jadi antara lain Semen Pasir Gip Logam Nanti logam Nanti dipanaskan dulu Sehingga jadi cair Timah juga sama Dicairkan Perak dicairkan Emas Dan juga beberapa bahan kimia Seperti fiberglass Atau resin Batalis Terus semuanya dibikin Adonan dulu Nanti baru dicor Dicor itu Artinya Patung Itu di Dibikin rangka Dikerangka Kemudian dilapisi Dengan bahan Cor ini Kemudian ada juga Patung dibuat dari bahan Dari sekitar Dan benda-benda bekas Seperti botol Kaleng Ban Dan lain-lain Jadi apapun Sebetulnya bisa dibuat Karya seni patung Ada lagi berikutnya Alat membuat karya seni patung Butsir Butsir itu Alat bantu Untuk membuat patung Terbuat dari Kayu dan kawat Jadi kalau ada kawat Kawat dibengkokin begitu Dikasih gagang Di atas Dan di bawah Gagangnya macam-macam Lenggungannya Ada lagi Meja putar Meja putar itu Meja bulat Yang bisa diputar Untuk mengontrol Bentuk dari berbagai arah Nah kayak gini Ini kan ada Ada Ininya ya Ada Putarannya Di sini bisa muter Kemudian ada juga Sendok adukan Untuk mengambil adonan Dan menempelkannya Ada kerangka patung Ini sendoknya Ukurannya macam-macam Dan bentuknya macam-macam Tipis Ya Kemudian Alat las Karbit Atau listrik Jadi Patung ada yang dibuat Menggunakan bahan-bahan logam Alatnya Yang paling penting itu adalah Las Las karbit Maupun las listrik Kemudian ada Pahat Pahat ini ada Satu, dua, tiga, empat Macem Ada pahat kuku Pahat kuku itu Pahat yang mirip Dengan kuku manusia Yang mirip dengan kuku manusia Kuku kita ya Disebutnya Pahat penguku Ada lagi Pahat lurus Pahat lurus itu Pahat penyilat Jadi Bentuknya tidak Tidak lengkung Tapi lurus Ya Nanti contohnya kayak gini Ini yang lurus Ada lagi Pahat lengkung Setengah bulatan Biasa disebut dengan Pahat kol Jadi kalau yang ini Lengkung Dia ini lebih lengkung Hampir setengah lingkaran Lengkungnya Kemudian Pahat miring Pahat Pengot disebutnya Jadi Nah ini kelihatan miring Tidak lurus Kalau lurus kan kayak gini Ini lurus Kalau dia miring begini Set Gitu ya Kira-kira kayak gitu Berikutnya Teknik membuat Karya seni patung Ada teknik pahat Jadi Bahan patung itu Dipahat Pahat itu diapakan Mengurangi bahan Menggunakan alat pahat Patung dan relif Dengan bahan kayu Dan batu Dengan cara dipahat Dikit-dikit Dibentuk Jadi kan Gara-gara dipahat itu Berkurang tuh Bahannya Berikutnya Teknik butsir Tadi butsir Dijelaskan bahwa butsir itu Membentuk benda Dengan mengurangi Dan menambah Bahan alat Yang digunakan Adalah sudip Sudip itu sama dengan butsir Ya Kawat yang dibengkokkan Lalu dikasih gagang kayu Kemudian ada teknik cor Teknik cor itu Membuat alat cetakan Kemudian dituangkan adonan Berupa semen Gips Dan sebagainya Adon ini kayak gini nih Dibin cetakan Ada lagi teknik cetak Membuat cetakan terlebih dahulu Dengan bahan dasar Tanah liat Dan semen Jadi kalau untuk membuat Patung-patung yang besar Misalnya patung kuda Itu dibuat dulu Kerangkanya Dari Si Dari kawat Kemudian dibentuk Menggunakan tanah liat Setelah dikasih tanah liat Nanti dilapisi dengan Pai berkelas Ya Jadi Kenapa dengan tanah liat Karena tanah liat Bisa membentuk Bentuk-bentuk Lekukan bentuk-bentuk Badan kuda Kaki Dan seterusnya Kalau bahannya udah keras Kan susah Berikutnya ada teknik Assembling Merakit Jadi Komposisi Sambungan Dari material besi Logam Tembaga Atau Berbagai macam material Seperti benda Objek Kertas Kayu Dan tekstil Bisa dengan cara Las listrik Menyambung dengan lem Ya Jadi yang namanya Assembling itu bisa melalui Melalui apa Tadi Melalui Las Bisa juga dengan Teknik tempel Dengan lem Ya Jadi ingat Teknik Patung Teknik pahat Teknik kutsir Teknik cor Teknik cetak Teknik assembling Merangkai ini ya Baik malah menggunakan Las maupun lem Atau paku Dan sebagainya Berikutnya Langkah-langkah Membuat Karya seni patung Kalau dengan bahan lunak Ini biasa Yang pertama Buatlah sketsa dulu Jadi kalau kita pengen Membuat patung kucing Itu di skets-skets dulu Dengan pensil Kemudian Setelah jadi sketsnya Tentukan bahan lunaknya Misalnya tanah liat Ya Kemudian Siapkan alat Seperti butsir Dan meja putar Kalau ada Ya Berikutnya Bentuk bahannya Tadi tanah liat Dibentuk-bentuk Kepalanya seperti apa Badanya seperti apa Kakinya seperti apa Caranya dipijat-pijat Hingga mendekati Model yang diinginkan Yang terakhir Sempurnakan Dengan pembentukan Lebih detil Dan dihaluskan Jadi Dibentuk Ya bisa menggunakan Sudip tadi Atau Ya sudip ya Yang tadi Kawat Dilengkungkan Dikasih gagang Itu sudip namanya Bucir ya Dihaluskan Misalnya nanti Dengan amplas Begitu juga Kalau Langkah-langkah Membuat patung Menggunakan bahan keras Itu buatlah Sketch-nya Terlebih dahulu Sketch dulu Bentuk Gambar Kucingnya Atau kelinci Di gambar dulu Kemudian Siapkan balok Kalau dari kayu Atau batu Sesuai ukuran Yang kita inginkan Kemudian Gambar tadi Kita pindahkan Ke gambar Polat Atau di atas Permukaan Bahan Keras Jadi Gambar yang udah kita buat Tadi Kita taruh di atas Palok Di skat-skat Sehingga nanti Yang Kayu Yang tidak ada skat Itu nanti Dipahat Dibuang Dihilangkan Pelan-pelan Kemudian Pembentukan sedikit Demi sedikit Dengan alat Hingga mendekati Bentuk global Sama seperti yang ini Hanya kalau ini Bahannya lunak Kalau ini Bahannya keras Kalau ini Mungkin hanya Menggunakan Bucir Kalau ini Menggunakan Pahat Yang terakhir Biasa finishing Dengan cat Melamin Atau akrilik Berikutnya latihan soal Akan saya kirim Melalui Whatsapp Link google formnya Selamat Mengerjakan Semoga Sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton